Ya pemirsa, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin mendesak pemerintah kota untuk membeli alat pemeriksa swab COVID-19. Ingat, selama ini pemeriksaan pendeteksi corona dari air liur tersebut harus dikirim ke Laboratorium Balai Kesehatan Kassel di Banjarbaru dengan antrian cukup lama. Pengambilan swab warga Banjarmasin yang diduga terpapar corona. Terpaksa dihentikan Dinas Kesehatan dengan alasan antrian panjang saat pemeriksaan di Laboratorium milik Balkes. Kondisi itu mendapat perhatian serius Wakil Ketua DPRD Kota Muhammad Yamin Kamis tadi. Legislator Gerindra ini mendesak pemerintah kota untuk membeli PCR atau alat pemeriksa khusus mendeteksi virus corona. Agar hasil swab masyarakat bisa lebih cepat diketahui. Di Banjarmasin sendiri kita harus memiliki alat swab. Artinya alat PCR tersebut agar kita lebih cepat dalam hal mengetahui positif dan negatifnya salah satu pasien. Artinya kita bisa lebih cepat penanganannya. Kalau memangnya positif dan dia warga yang sudah melakukan alatnya positif dan mau mengalangnya dari sendiri, nah pemerintah sudah harus cepat memperhatikan itu juga dalam hal kebutuhannya. Nah kalau rapi tes kan masih, nah apalagi sampai saat ini kan hasil dari swab kita yang ke provinsi, antriannya begitu panjang ya luar biasa. Lambannya hasil swab yang keluar dari laboratorium, dinilai dapat berpengaruh terhadap psikologi suarga. Dari Banjarmasin, Soehardian, AINews melaporkan.